Nah disini nih gue pengen pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu temennya Fajar katanya Mubah kecil yang berasaan Menjadi Fajar Sebentar-sebentar gue ketemu Fajar sendiri aja pusing Jadi saya liat ini video masih kecil Hei bang Jali Bang Jali Orang yang tak punya Konek Nah Fajar Oke Sekarang udah di salah satu tempat nongkrong di daerah Gorontalo Di Gorontalo ini namanya Nyepi Area Nah disini Halo siap Nah disini nih gue pengen Pengen ngobrol-ngobrol sama salah satu temennya Fajar katanya Ada Fajar temen kamu katanya Namanya siapa Mantri Oro Nah Mantri Oro ini katanya Halo pak siap Mantri Oro katanya orangnya lucu banget Bahkan sebelum Fajar viral Dia ini udah ngetop duluan di Gorontalo Nanti gue pengen ngobrol-ngobrol cerita tentang Tentang Fajar Fajar sama Mantri Oro udah kenal berapa lama? Udah lama bang Udah lama Yo Oke ini ntar kita akan ngobrol-ngobrol sama Mantri Oro Ntar kita kebawah Ntar kita kebawah ya Halo Kita putih Nah disini ntar kita akan ngobrol-ngobrol sama Mantri Oro Tentang Fajar Tentang Fajar Oke nah Fajar Fajar itu kenal sama Oro tuh udah lama? Iya Udah lama Dia orangnya gimana sih? Orangnya itu dia Orangnya itu Cerdas 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 Merangkai kata-kata walaupun apa ya terkeselnya tapi setidaknya semua itu adalah proses Oke gimana kita bisa gimana kita pernah berjuang bareng-bareng sama Oro? Oke sama Bang Amed Oh sama Bang Amed juga ini jangan-jangan nama yang pernah diceritain Bang Amed Oh jadi ada dua tuh Oro sama Fajar Oh ini yang dimaksudnya nih ya Nah gue penasaran banget karena banyak banget katanya orang sini cerita Oro ini orangnya seru Nah langsung aja kita panggil nih orangnya udah dateng nih kita panggil Ini dia MANTRI ORO Hai selamat malam Pelajar Pelajar Oro pake dulu pake dulu Coba pake ginian udah bisa belum? Ini namanya apa sih ini? Ini namanya apa menurut kamu? Suara speaker Suara speaker Suara speaker Suara speaker Nah kalo speaker kan gede speaker Ini kan kecil berarti ini apa nih menurut kamu namanya nih? Mikrofon Mikrofon Apa? Mi Mikrofon 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 Ini namanya Clip on Coba pasang sama Nih pasang kayak saya lihat-lihat dulu Nah coba Oro pasang Hai Hai Selamat malam Oro Ya Saya ini denger nama Oro pertama dari Bang Amed Iya 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 Pertama dari Bang Amed Katanya memang waktu itu Oro sama Fajar ini berdua sama Bang Amed Sering nongkrong bareng di Gorontalo Nah sekarang kan Fajar datang kesini Senang gak? Senang Senang Iya senang Alhamdulillah Iya Semoga lancar Fajar didirikan rezekinya Insya Allah dia sukses ke Jakarta Alhamdulillah Oh Oh berarti Gue bangga Bangga Oro Oro berarti mengikuti juga perkembangan berita-berita tentang Fajar Ya Fajar Aku juga suka Mau ikut gue ke Jakarta Oh suka apa? Mau ikut Jakarta Mau ikut ke Jakarta Emang bisa bahasa Jakarta? Bisa Gimana? Gue-gue aja Aku berangkat ke Jakarta Suka maso di Burhanes dengan Bersama Fajar Oh Masa gue? Ya ngomong Jakarta yang gak cuman gue-gue doang Gue-gue aja Gue sama apa? Gue Sama lo Sama lo Bang Iya Iya Nah Kita cerita tentang pertemanan Iya Oro sama Fajar Dulu awal ketemu Fajar itu kapan sih? Sudah Dari Lama Sudah 2.022 2.022 baru dong ya Gimana sekarang kan 2023 juga baru Januar mustache Udah Nah kenal lama Fadjar sudah berapa tahun? Sudah Lama Dari 2.021 2.021 Tadi 2.022 Ha 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 Udah 2.021 itu Toreng di Di CurLET Gorontalo Jadi Toreng Berita apa Yang 22 dua iya Oh iya kita nggak apa-apa aku ngerti aku kan nonton tahu aku oke terus ketemu awal di coba inget nggak kapan pertemu pertama kali emang pajar sekarang ini Iya ini emang enggak pertama kali pertama ketemu pajar kapan coba seinget Moro sudah lama sudah lama berapa dua tahun kira-kira tiga tahun empat tahun lima tahun tiga tahun tiga tahun ya kalau tiga tahun dari 2023 berarti tahun berapa eh 2020 2021 iya Oh oke nah Oro awalnya awal tuh apa suka ngelawak bareng sama pajar katanya lawaknya bisa juga berarti orang pelawak juga dong pelawak juga jurang pajar nangis-nangis terus aku tidak tahu juga itu menangis malam nangis menangis nangis tuh yang pajar sudah artis Oh orang tahu pajar dari lu masukkan nangis-nangis coba nasihatin kalau sama cewe jangan nangis coba nasihatin kalau cewe jangan nangis-nangis jadi maka itu baik di hati berjuangan eh awal bulan Juli semoga kamu sabar tetap semoga ajar membahagia orang lain membahagia cewe yang berasaan eh pajar semoga ketemu pajar sendiri aja pusing ini nambah lagi eh orang gue selama ini ngobrol sama pajar udah puyeng sekarang nambah lagi satu oh orang tau gak kisah cintanya pajar yang bikin dia sampai nangis-nangis nangis-nangis kurang ayah kok karena ayah iya kurang nangis-nangis terus pajar sudah keluar air mata terus-terus aku makanya aku aku tidak tahu itu kenapa pajar kurus nangis-nangis suka Pak ayah suka sama ayah dia oh oh berarti pajar nih kalau dari kisah cinta kan sering gagal kalau orang sih nggak kalau orang sih tapi ada pernah gagal dalam percintaan tidak pernah gagal tapi ada cinta itu ada bahagia orang lain tak pernah membuat sakit hati ada perasaan jika kamu jodoh itu selama itu indah maka kasih sayang lu ngomong apa gue omong gue cinta itu selama bahagia tapi orang lain diperasaan di hati jika kamu ada jodoh tanpa orang lain jangan pernah kasih hati tanpa di hati ingat masa lalu itu ingat masa lalu itu kesayang jika kita jika kita bahagia orang lain jangan pernah kesakit hati atau berjuang jika ada selama ini ada cewek gue cuman minta ulang kata-katanya udah beda lagi kalau lihat temen lu nangis dong dong wah si pajar orang temen lu malah nangis pajar jangan nangis nangis kenapa lu sedih pulang temen lu belum sembuh nah yang pajar lihat dari Oro apa kenapa kamu kamu emang Oro kayak gini iya dia kayak gini tapi saya sangat bersyukur dengan dia bang kenapa walaupun dia dicerita oleh orang lain tapi dia berusaha di mana kata-katanya itu walaupun tidak sambung ya itulah bakatnya dia bakatnya saya mengikuti arusnya oh selama ini berarti terkontaminasi sama Oro dia ngelawak dimana dia berusaha untuk mengungkapkan kata-katanya walaupun itu tidak masuk bagi dia tapi dia berusaha berusaha agar tidak memasukkan kata-kata Kata-kata ini nggak sebenarnya dia itu hanya untuk menghibur , Tapi saya... yang ingin ngelibur kalau Cahit hibur jika pajar ini beautiful aneh orang gua aja seneng ke temuan lu kenapa nangis kamu kenapa tokenan tenangkan tenangin tenangin threshold Sehat-sehat. Semangat tetap kuat-kuat Fajar. Semangat-semangat. Di hati itu. Kuat menangis-menangis. Kasih kata-kata mutiara buat Fajar. Buat selama indah ada tanpa perasaan di hati. Jangan pernah kau menangis air tetes air mata. Jangan kau menyakiti sakit hati. Sehingga kamu bersabar walaupun dunia itu bahagia yang wanita atau bahagia yang cewek. Itu bedanya cinta sama cerita. Apa? Cinta kalau dalam lingkaran itu enggak ada ujungnya. Tapi kalau cerita juga enggak ada ujungnya. Iya, iya, iya. Tapi bagus banget. Oro, Fajar kan sering kecewa karena cinta. Sering patah hati karena cinta. Nah, nasihat dari sahabat. Iya, sahabat. Dari Oro yang melihat Fajar sering nangis-nangis karena cewek. Kalau aku melihat, Oro ini lebih tegar nih. Iya, tegar. Nah, apa nasihat buat Fajar? Buat sehat terus Fajar. Semoga ada yang terbaik, ada yang sukses terus. Semangat tetap. Jangan keluar air-air mata terus. Jangan menderita perasaan di hati. Tanpa pasti kamu bahagia itu dengan cewek lain. Seandainya. Benar. Apapun yang kamu memintai, aku cewek selama ini bahagia orang lain. Tapi perjuangan kita saja saki hati tapi cuma karena cewek kasih tinggal. Sudah diabaikan masa lalu. Lupakan dirimu sayang. Lupakan dirimu. Lupakan dia. Lupakan dia. Lupakan dia. Lupakan dia. Iya, lupakan dia. Tenang, tenang, tenang. Harus kamu berjuangan. Kalau cinta menyakiti kita, obat patah hati adalah cinta yang baru. Cinta yang baru selama itu akan tak pernah orang lain jangan membuat masa lalu ini. Jangan lihat disayang. Apa sih? Itulah di... Lihat bro. Iya, iya. Dari mana datangnya teman atau sahabat dari dia yang selalu kita dekat. Dan ingat, cerita hebat tidak akan datang tanpa kawan yang sesat. Cerita hebat akan datang tanpa kawan yang sesat. Oh berarti ini orang salah satu kawan yang sesat. Tapi saya juga pernah sesat. Oh bener. Dia pernah sesat dengan saya, saya juga pernah sesat dengan dia. Iya. Sampai kita berdua sama-sama sesat. Iya. Nah berarti, berarti Fajar ini menangis terharu. Bisa ketemu lagi sama salah satu sahabatnya. Nah kenapa saya pengen ketemu sama Oro? Karena Fajar juga sering cerita. Saya punya sahabat bang. Saya mau kenalin ke abang. Makanya saya juga pengen ketemu sama Oro. Senang saya ketemu sama Oro. Senang, senang. Oro senang nggak ketemu sama saya? Senang. Pernah nonton saya? Sudah nonton bang Jagur. Siapa nama saya? Jagur. Abang Jagur. Nama lengkap saya siapa? Nama lengkap bang Denny Jagur. Denny Jagur. Denny Jagur. Denny Jagur. Denny Jagur. Kiri kanan bawa. Kiri kanan kiri. Hei. Bang Jali. Bang Jali. Bang Jali. Orang punya. Nggak apa-apa. Coba lagu aja deh. Hei. Hei. Kiri kanan bawa. Atas kiri. Hei. Hei. Gue contohin dulu ya. Nih gue contohin. Hei. Kiri yang di kanan. Yang di atas. Yang di bawah. Yang lagi asik ke rugby. Mari kita bergoyang. Coba. Hei. Bang Jali. Hei. Bang Jali. Hei. Hei. Kiri yang di kanan. Yang di atas. Yang di bawah. Yang lagi asik ke rugby. Mari kita bergoyang. Bergoyang. Coba dari awal. Hei. Ini di atas bawah. Iya itu lagi. Bang Jali. Bang Jali. Orang zatnya bikin. Semuanya bikin goyang. Hei. Di atas bawah. Kain yang kanan. Kiri kanan. Hei. Tapi Orang pake kawat di ii loh. Ada permintaannya Orang yang lagu kepaslan. Telah lama aku pendang. Rasa cinta ini. Sejak dulu. Sejak lama. Kini. Cintaku. Terkandas. Terhangi. Terhuyuk. Tergatif. Terpulipi. Terang. 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 Kalau Fajar kan punya back sound itu. Kukukukuk. Kalau Allah ada nggak? Ada. Hei tayo. Hei tayo. Dia masih keciram. Hei tayo. karena yang menemukan Oro sama Fajar ini Bang Amed aku pengen denger ceritanya versinya Bang Amed tepuk tangan buat Bang Amed Bang Amed, sini Bang Amed aku penasaran nih sama duo Oro dan Fajar sini Bang Amed, sebelah sini Bang Amed Bang Amed, lu berarti ini yang sering Bang Amed ceritain sahabatnya Fajar iya, ini Mantri Oro kenapa sih dipanggilnya Mantri? kenapa Oro? versinya Oro gimana? kenapa kamu dipanggilnya Mantri Oro? kan saya dari awal dari 2012 jadi saya kerja di puskes Tunggalio di pasar umum ini jadi saya begitu saya honor bekerja, tidak? honor honor kerja di puskes 2012 terus? jadi saya berkasih bersih bersih baru kalau ada orang sakit mari silakan Ibu berobat silakan kalau ini ada orang celaka saya kasih bersih 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 iya, kasih bersih bersih dan ada yang so celaka kalau so, bagaimana ini dok? ini, pasirinya ini sudah gawat ya? iya, iya mau selantar pada orang pd keluarga mau antar pada orang pd keluarga di rumah? yang udah gawat di selantar ke keluarga bang tetap jambang yang udah gawat di sepuin kenapa lu balikin lagi ke keluarganya? bukan diobatin dirujuk 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 kemana? sudah, iya sudah meninggal dirujuk dirujuk ke rumah sakit dirujuk ke rumah sakit pakai apa? ambulans ambulans? iya oh, mobil ambulans iya oh, berarti tugasnya mulia juga nih di puskes mas berarti nah, coba itu kan versinya Oro ceritanya gimana sih? bang Hamed ini terus cerita lu deh tentang kenapa dipanggil mantri Oro? jadi, dia itu kerja di ini kan cleaning service di puskes oke ya, abis itu karena di puskesnya itu kan jarang orang sakit disitu nah, ketika pas ada orang sakit itu kan kalau hari libur dia tiap hari maksudnya paling aktif di puskes oh, selalu standby? iya, tapi juga disitu ada YV bank oh, ada YV gratis iya, YV gratis sambil dia bersih-bersih itu juga tiap orang datang ditemuin cuma dia dia doang kan oh, pasti ketemunya sama Oro doang? sama Oro doang akhirnya dia dipanggil mantri mantri itu kayak di sini apa ya kayak perawat perawat yang ngerti-ngerti pengobatan iya oh, makanya dipanggil mantri Oro karena kerjanya di situ iya, mantri Oro oh, nah, Amet awal ketemu Pak ini kan berarti Amet dulu sering bareng sama Oro sama Fajar iya, sering yang pertama itu mantri Oro ini pernah viral bang perhatian loh dia perhatian loh dia perhatian om Fajar tuh dirapihin rambutnya siung, siung, siung siung i not can i not can i not can i not can i'm sorry i not can oh, bisa bahasa Inggris? i no i no is my i no i no is my i no is my i no is my oke, nah Amet bener gak yang awal-awal dulu sempat dibully Fajar sama Oro iya, dulu itu mantri Oro pernah viral bang itu ngetop sesulawesi itu bahkan tembus sampai Jakarta orang-orang Gorontalo disana bener, makanya Fajar sih cerita bang dia itu lebih ngetop dari saya kalau di sini, di Gorontalo Gorontalo awalnya viral tuh apa? di ini, waktu jaman-jaman angkangin asyap itu Atta bang Atta jadi ya, setelannya itu kayak Atta pake oh, pake bandana? iya, pirang, habis itu dia pake bedak bang tebal banget 80 meter pake Kelly oh, pake Kelly kenapa pake bedak? biar keren? biar supaya gak ganteng oh, biar ganteng? iya emang sekarang gak ganteng? ganteng mah ganteng 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 nah, Amet kenapa waktu itu melihat akhirnya bareng-bareng apa Amet ngelihat bakat yang potensial dari Oro sama Fajar? apa ya bang? ee Oro ini kan viral tapi viral ini dibully orang bang oh dibully maksudnya gimana bang? dibully itu maksudnya ngomongnya gak jelas abis itu dia maksudnya kayak mau bicara A dijawabnya B abis itu kalau misalnya dia mau nulis itu bang dia kan maaf ya bang ya maaf ya orang dia susah baca tulis bang oke dia kalau mau nulis misalnya mantri Oro mantri kan pake autoteks bang dulu jadi jadi kementerian bang jadi kementerian keluar bang itu pake autoteks keluarnya pas mentri keluar kementerian iya bang kalau ada teman saya namanya Kale nah jadi kalau dia nulis Kale jadi Kaling bang Kaling telepon oh Kaling Kaling itu dari situ dia banyak dibully kayak maksudnya dihina tapi rame bang seru-seruan doang jadi saya tuh orang ini berpotensi saya kan suka ciptakan orang yang aneh bang oke iya kalau ciptain orang yang memang udah jadi udah cerdas itu gak berhasil bang buat saya gak ada kepuasan iya gak ada kepuasan kalau seperti maksudnya dibalik kekurangannya itu menurut saya itu adalah kelebihan dan itu adalah kelebihan manusia bang iya karena semua manusia punya kelebihan iya semua manusia punya kelebihan kekurangannya itu adalah kelebihan sehingga saya akan ciptakan bagaimana dia ini maksudnya dengan kekurangannya ini dia bakal dikenal semua orang bang dan itu berhasil ternyata bang sampai dapat endorse bang jadi kemarin ini endorse bang orang udah dapat endorse bisa ini bang jadi dari hasil endorse itu kita tabung tabung habis itu dibantu sama teman-teman waktu itu kan saya mau rencana mau bangun-bangun rumah bang termasuk rumahnya dia akhirnya dari teman komunitas kayak anak-anak oi enggak apa di ini anak-anak oi habis itu sama teman-teman facebook itu kita patungan bang habis itu juga hasil endorse nya itu bisa beli tanah 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 sama bangun rumah itu udah di rumah bang udah terlaksana terlaksana bang terlaksana bang keren orang saya cuma buktikan itu bang bahwa dari kekurangan itu bisa ada kelebihan yang tidak di miliko ada orang lain gua sih tadi tadi gua sempat sempat beberapa kali papasan-papasan kan ngobrol-ngobrol kalau gua melihat ngobrolnya nyambung enak gitu ya iya 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 saya bang bayangkan bang saya dulu itu sehat bang semenjak ada dia bang wah alhamdulillah darat tinggi saya naik bang oke oke oh berarti nah melihat potensi itu di Oro akhirnya Amit ngapain apa ngajak ngelawak atau ngapain sebelum itu saya buat mereka itu berupa bang jadi bisa baca minimal bisa heja-heja abzad gitu bisa tahu abzad oh amit sampai ngajarin gitu ngajak jangankan itu bang saya kasih tunjuh orasi bang orasi iya bang oh orasi latihan gitu latihan orasi latihan sama kaca oh sama kaya aja jadi kalau kamu harus belajar di kaca kalau kamu masih ketawa dengan cara bicaramu berarti kamu belum lolos karena bicara tentang publik gitu publik akan menilai jika kamu bicara kamu nggak iya kan mesti ikul bang iya dia nggak tertau orang pada ketau dia nggak ketau bang jadi dia udah kuat bang makanya kuat mental dulu berarti siap dibully oke silahkan dari situ potensinya itu diajak orang untuk nge-endorse oh akhirnya malah datang endorse-endorse melihat ke unikannya Allah bahkan saya setelah dia ada bang endorse saya menurun bang lu lari ke dia iya ke dia bang yaaa coba orang masih inget nggak waktu belajar orasi tentang apa tentang bangsa bangsa kasih tema bangsa bangsa orasi tentang bangsa Indonesia bang bangsa Indonesia tetap berjuangan kemerdekaan kita bangga kita seluruh Indonesia Gorontalo tetap berjuangan Indonesia berjuangan semangat pemuda pemuda masyarakat Gorontalo kita banggakan masyarakat Dini Jagor Dini Jagor 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 apa tetap semangat tetap pelawak kita yang Indonesia dari pelawak Gorontalo dari Jakarta semoga dan sehat selalu semakin jaya dan tambah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala yang semoga berbaik semoga banyak rezekinya Amin tentang pajar yang seling sedih pajar tentang sedih semoga pajar harus bersabar tetap semangat berjuangan untuk pajar perjuangan bukan berjuangan berjuangan untuk pajar perjuangan perjuangan untuk pajar dan sehat selalu semoga pajar banyak rezeki dan dan insyaallah pajak tenang insyaallah pajak tenang kita orang bersahabat tetap berjuangan kita orang berjuangan kita orang mancari terus mancari terus iya cari duit oh cari duit iya kalau boleh tahu harga endorsenya endorse sudah dapat pajak apa? sudah banyak nah coba nih gua punya tas nih iya coba kalau Oro endorse tas ini gimana promosinya? untuk halo guys jadi buat bapak-bapak ibu-ibu yang cocok yang suka mobilitas harga ini ada yang minimal ada yang 300 ribu ada yang 250 ada yang 150 150 jangan lupa buat bapak-bapak ibu-ibu yang atau bagian cocok oke jadi yang lupa apa ini? yang lupa apa ini? mba-indos ini jual tas buat tas DP harga mal-mal atau yang ada yang 150 250 ada diskon juga yang juga ada ada DP bakal promonya buat tas ini langsung gagal sekali grand sekali DP tas oke oke ya kajar senang katanya bisa ketemu sama Oro Bang Amed kan senang dong ketemu lagi sama Bang Amed ya senang Alhamdulillah Amed gimana ngeliat sekarang mereka berdua akhirnya bisa ketemu lagi dulu bareng-bareng sampe nginep-nginep tempatnya Bang Amed atau gimana? jadi saya menemukan dia waktu itu di Facebookan habis itu oh Amed ketemunya malah di sosmed di sosmed jadi waktu itu saya dapat brand-brand endorse untuk event oke terus habis itu saya lihat waktu itu saya posting saya bilang siapa kira-kira yang bakal diundang itu ternyata untuk call in-nya ini dia yang dapat paling banyak orang media oh Oro Oro akhirnya saya ajak dia disini tapi saya kasih target kalau sama Amed kamu harus punya target misalnya mau apa kamu cita-cita kamu mau apa katanya karena dia bang dia jujur bang saya kenapa tertarik dia tulang punggung keluarga bang dia dia kan meliatin punya ibu habis itu saudara-saudaranya dia bisa biayai ibunya bisa biayai dari hasil dari akhirnya gini bang orang mikir dari apa dari kekurangannya itu tapi orang tidak pernah menilai dibalik itu dia punya kelebihan yang bisa menafkai keluarganya itu yang terkaris akhirnya dia bisa mewujudkan bahkan bisa sampai beli tanah tanah bisa beli ini pokoknya banyak yang dibeli bang tabungan dia itu sampai sebulan itu bisa bisa dapat sampai 5-6 jutaan sampai 10 jutaan bang dari Endos dari Endos wah keren oke Oro terima kasih ya semangat terus senang bisa ketemu sama Oro iya bang Fajar juga senang bisa ketemu sama Oro pesan pesan dari Fajar apa buat sahabat ya tak semangat semoga engkau bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan iya semoga semoga engkau apa ya tidak akan dipermainkan oleh wanita semoga sukses terus buat Fajar amin insya Allah dibiarkan yang banyak riciti amin insya Allah Fajar yang untuk terbaik amin kalau pesan Oro buat bang bang Amit untuk bang Amit terima kasih semoga pesan pesan Oro buat bang Amit apa buat terima kasih buat kak Amit Kurapu tetap sukses terus semangat tetap bekerja terus tetapi semangat tetap mencari terus untuk untuk terbaik buat Amit Deng Desi bahagia selalu Alhamdulillah 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 Mantri Oro punya Instagram nggak? ada Instagram Mantri Oro ada juga Yopin Pomalango grup ini Pomalang Yopin Pomalango baru saya tak ganti Mantri Oro Mantri Oro tulisannya apa aja tuh? mantri Oro tapi tulisan hurufnya apa aja? mantri Oro apa huruf-hurufnya? M M M R R Mantri Oro Mantri Oro sukses terus terimakasih udah ngobrol-ngobrol ya bertahan buat Mantri Oro Pajar Setboy dan Amit Kurapu mantap ya dijangu iya thank you thank you thank you thank you thank you 有 her 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 Terima kasih telah menonton!